Hai teman-teman saya Lulunike di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua mengenai tips cara mengatasi kulit yang berminyak sensitif dan juga jerawat dan ini tuh kurang dari seminggu aja bisa hilang ya teman-teman jerawat teman-teman maupun kulit yang berminyak nah kira-kira caranya kayak gimana sih semua ceritanya aku rangkum dalam cerita bunda nah ini dia ya teman-teman yang sering jadi masalah terutama buat benda-benda semua ya yaitu kulit berminyak dan juga berjerawat yang ngasih itu tuh bener-bener keselin banget apalagi kalau kulitnya tuh sensitif ya jadi keluar sebentar ngajak main anak sebentar gitu kan keluar kena polusi kena bakteri terus sampai rumah udah jerawatan besoknya jerawatan kayak gitu dan disini aku punya tips nih buat benda-benda semua ya yang mau treatment gitu dan treatmentnya ini secara alami gitu ya treatmentnya dan ini bagus banget menurut aku ya ini patut dicoba yang pertama aku ada oatmeal ya oatmeal ini tuh bagus banget ya buat mencerahkan, melembarkan gitu ya terus disini aku pake cetapil juga ya dia tuh bener-bener pH ini seimbang dan busanya tuh gak berlebih bahkan dia tuh bisa buat kulit bayi juga gitu jadi ini aku bener-bener suka banget pake cetapil ini ya pas aku breakout mukanya mukaku jerawatan, kulit aku sensitif gitu ya bahkan waktu kulit aku mengelupas aku tuh selalu pake ini pake cetapil gitu ya nah terus nanti bakal aku campurin lagi sama gula ya temen-temen ya nah kita langsung aja ya nah kita langsung aja ya bikin cara buatnya ini aku siapin ini ya si oatmeal atau gandumnya dia 1 sendok makan aja terus kita campur pake gula dan nanti tuh kita bakalan bikin kayak scrub gitu ya temen-temen ya terus si cetapilnya kita masukin kesini dan nanti kita aduk ya kita aduk sorry belum aku buka cetapilnya masukin begini ini kira-kira 1 sendok teh ya cetapilnya terus kita aduk jadi kalau misalnya temen-temen mau treatment gitu kan atau sebelum maskeran temen-temen bisa pake ini bisa dipake seminggu 2 kali yang caranya tuh bagus banget buat ngilangin cerawat dan buat mengatasi kulit temen-temen yang berminyak ataupun yang sensitif ya yang punya kulit sensitif kayak gini temen-temen ya ini udah jadi jadi hasilnya tuh ini bakalan agak gerendal-gerendal gini karena dia kan ada gulanya ya ada gula dan juga ada oatmealnya jadi dia bakal gerendal-gerendal gitu kalau dipake kayak scrub bener-bener kayak scrub ya ini scrub alami gitu jadi temen-temen pijat nanti kulit temen-temen ya mukanya selama kurang lebih 5 menit aja ya terus didiemin diemin lagi 5 menit jadi kurang lebih 10 menitan nah udah gitu temen-temen langsung bilas ya dan kalau misalnya udah bilas kalau misalnya temen-temen mau tambahin pake masker lagi bisa pake masker lagi kalau enggak juga gak apa-apa ini udah bisa membersihin kulit temen-temen ya ini kayak gini dan ini kalau misalnya temen-temen pakenya rutin muka temen-temen tuh bakalan jadi glowing gitu ya dan paken teratas itu masalah-masalah jerawat atau breakout di muka temen-temen selama ini kayak gitu jadi dia hasilnya bakal kayak gini dan takaran yang tadi aku kasih itu buat sekali pakai ya temen-temen jadi kayak gini ya nanti takarannya kayak gini ya cuma segini aja ini buat sekali pakai kenapa aku kasih lihat ini buat sekali pakai aja karena kalau misalnya aku kasih takarannya agak banyak kan ini sayang kebuang dan ini tuh ada campuran gulanya kan nanti takut semutin dan ini juga nanti bakalan larut sendiri soalnya kalau misalnya enggak buru-buru dipake si gulanya bakalan larut terus dicet tapil dan oatmeal terutama oatmealnya ini tuh bakalan enggak bakalan jadi grundel-grundel lagi dia bakalan larut gitu biasanya oatmeal tuh kalau misalnya udah didiamin lama dia bakalan larut jadi enggak bakalan enggak bakalan ada grundel-grundelnya lagi kayak gitu temen-temen nah ini dia tips dari aku temen-temen mudah-mudahan temen-temen suka ya jadi hasilnya tuh bakalan kayak gini nih kayak gini dan temen-temen bisa cobain di rumah ya buat temen-temen yang masih mau tanya-tanya langsung aja tulis di kolom komentar dan temen-temen jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax